Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang model atom Rutherford. Teori atom Thomson diuji oleh seorang fisikawan asal Inggris, yaitu Ernest Rutherford, pada tahun 1911. Ia menguji kebenaran teori atom Thomson dengan melakukan percobaan menggunakan partikel alpha yang ditembakkan pada sebuah keping atau logam emas yang sangat tipis. Partikel alpha adalah partikel yang dipancarkan oleh unsur radioaktif bermuatan listrik positif yang besarnya 2 kali muatan elektron dan masanya 4 kali masa elektron. Berikut adalah skema dari percobaan Rutherford. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sumber partikel alpha ditembakkan ke keping logam emas yang sangat tipis dan di sini sebagian partikel alpha menembus keping logam. Sebagian dibelokkan dan sebagian lagi dipantulkan kembali. Rutherford berasumsi bahwa jika teori atom Thomson benar, seluruh partikel alpha dengan energi yang besar harus menembus lurus keping tipis emas. Karena atom-atom keping logam emas bersifat netral, tidak menghalangi partikel alpha yang bermuatan listrik positif tersebut. Dan setelah dilakukan percobaan beberapa kali, disimpulkan bahwa sebagian besar partikel alpha menembus keping tipis logam. Sebagian besar partikel alpha menembus keping logam tipis lurus mengenai layar, kalau kita lihat pada gambar. Akan tetapi, beberapa partikel alpha yang lainnya dibelokkan, bahkan ada yang dipantulkan kembali. Dan setiap sudut pembelokan dan pemantulan sinar alpha diukur dengan teliti oleh Rutherford. Fakta ini kemudian dianalisis oleh Rutherford berdasarkan hukum kulom. Jadi berdasarkan hukum kulom ini, partikel alpha yang bermuatan positif hanya akan dibelokkan atau dipantulkan oleh suatu muatan yang sejenis, yaitu muatan positif. Artinya, dalam atom logam emas harus ada muatan listrik positif dan tidak tersebar di seluruh atom. Melainkan, terpusat di suatu tempat sehingga menolak partikel alpha. Atas dasar fakta ini, maka Rutherford menyimpulkan bahwa yang pertama, muatan listrik atom dan sebagian besar masa atom terpusat di suatu titik, yang disebut dengan inti atom. Inti atom ini merupakan suatu daerah yang sangat kecil, dengan diameter sekitar 10 pangkat minus 14 meter. Dan yang kedua, pada jarak yang relatif jauh dari inti atom, partikel bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron itu beredar mengelilingi iti. Jadi, elektron mengelilingi inti atom. Muatan listrik positif yang terpusat di inti atom ini nilainya sama besar dengan jumlah muatan listrik negatif dari elektron-elektron yang mengelilinginya. Meskipun lebih baik dari pada teori atom Thomson, namun teori atom Rutherford ini masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, teori atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen ketika gas hidrogen tersebut dipanaskan atau dimasukkan ke dalam tabung dan diberikan beda potensial listrik yang tinggi antara ujung-ujung tabung tersebut. Yang kedua, teori atom ini tidak dapat menjelaskan kestabilan atom. Berdasarkan hukum Kulom, elektron yang berinteraksi dengan inti atom akan mengalami gaya Kulom yang fungsinya sebagai gaya sentripetal. Akibatnya, elektron mengalami percepatan yang namanya percepatan sentripetal. Menurut teori gelombang elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell, jika muatan atau elektron mengalami percepatan, maka muatan tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Jika demikian, maka energi elektron tentunya akan berkurang dan akhirnya akan jatuh tertarik ke inti atom. Nah, itulah beberapa teori yang dikemukakan oleh Rutherford mengenai model atomnya dan juga beberapa kelemahan yang dimiliki oleh teori atom ini. Sekian untuk penjelasan sikat mengenai model atom Rutherford. Sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.